Lembah Tiga Malaikat Jelit 29 SSSTT Hati-hati, ada orang yang berjalan mendekati. Beberapa orang itu segera memasang telinga dan mendengarkan dengan seksama, benar juga, mereka segera mendengar langkah kaki manusia yang amat pelan berkumandang datang. Hanya seorang yang datang bisiknya ohangling kemudian, tapi sudah pasti bukan dua orang sengcumu yang menyusul kemari. Ya, benar hongbus yang manggut-manggut, dia berjalan sangat lamban, seakan-akan merasa takut akan sesuatu. Buyung Im Seng segera memusatkan perhatiannya ke arah depan, di bawah cahaya bintang tampak sesosok bayangan manusia berperawakan kecil dan berambut panjang sedang berjalan mendekat dengan langkah lamban. Ah ah ah, dia adalah seorang perempuan bisiknya ohangling. Sementara pembicaraan sedang berlangsung, bayangan kecil itu sudah berada empat lima depa di depan beberapa orang itu. Tampak ia menghentikan langkah kakinya sambil membereskan rambutnya yang kusut kemudian bertanya, Apakah Buyung Kongcu berada di sini? Pelan-pelan Buyung Im Seng bangkit berdiri lalu menjawab, Aku adalah Buyung Im Seng, siapakah kau? Buyung Kongcu orang terhormat yang banyak urusan, apalagi sekarang lagi masa jayanya, mana mungkin masih bisa teringat dengan diriku ini kata perempuan berambut panjang itu. Buyung Im Seng mencoba untuk mengamati dengan seksama, tampak rambut yang kusut menutupi sebagian mukanya, ditambah lagi malam amat kelam sehingga untuk sesaat sulit baginya untuk mengawasi wajah orang itu dengan jelas. Sebetulnya siapakah kau? Maaf, aku bodoh dan benar-benar tak dapat mengingatnya lagi. Apakah perempuan yang kau kenal jumlahnya banyak sekali sampai tak terhitung? Tanda tanya kata perempuan berambut panjang itu dingin. Yang ku kenal tidak begitu banyak. Kalau begitu tak ada salahnya kalau kau sebut satu persatu, toh akhirnya pasti akan teringat juga akan namaku. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Buyung Im Seng, baru saja dia akan mengutarakannya keluar, mendadak Hong Busi yang telah menukas dengan suara dingin. Apakah kau adalah anggota perguruan Sam Seng pun? Kalau bukan anggota perguruan Sam Seng pun, masa dapat sampai di tempat ini? Tanda tanya. Kalau begitu, tentunya kau kenal dengan aku bukan? Perempuan berambut panjang itu mendongakan kepada dan memandang sekejap ke arah Hong Busi yang, kemudian sahutnya. Ya, agaknya seperti pernah ku kenal, kalau begitu coba kau katakan. Agaknya kau adalah Toa Seng Cu dari perguruan Sam Seng Tau. Bagus sekali, kalau Toh sudah kenali siapakah aku, cepat laporkan siapa nama dan kedudukanmu. Cho An Yocu, perempuan ular, dahulu menjabat sebagai pelindung hukum dalam ruang Seng Tong di perguruan Sam Seng Bun. Berapa lama kau menjabat kedudukan itu? Sepuluh tahun lebih. Hong Busi yang memandang sekejap ke arah Cho An Yocu, kemudian tanyanya lagi. Kita pernah saling bersua? Pernah bersua beberapa kali, tapi kau adalah Toa Seng Cu. Sedang aku tak lebih cuma seorang pelindung hukum yang rendah kedudukannya di dalam rumah Seng Tong. Mana mungkin Toa Seng Cu dapat mengingatnya? Sekarang apa jabatanmu? Mengapa berdandan seperti itu? Aku sedang melaksanakan hukuman, dihukum menjadi budak perempuan dalam kota batu ini. Dalam ingatanku, belum pernah kudengar tentang peristiwa semacam ini. Mati hidup seorang pelindung hukum yang kecil kedudukannya bukan suatu masalah yang besar, mana mungkin akan mengejutkan hati Toa Seng Cu Hong Busi yang termenung dan berpikir sebentar, kemudian ujarnya. Apakah dalam kota batu ini terdapat banyak sekali budak-budak perempuan benar? Menurut apa yang ku ketahui, seluruhnya terdapat 24 orang budak perempuan. Setelah menghela napas panjang, lanjutnya. Tapi keadaan yang mereka lalui jauh lebih tragis lagi, tidak seperti aku yang dapat keluar masuk dengan bebas. Tentang soal-soal tersebut semuanya aku tidak tahu. Bagaimana kah tragisnya budak-budak perempuan itu? Cho An Yo Cu membereskan rambut panjangnya dulu, kemudian baru ujarnya dengan dingin. Toa Seng Cu benar-benar tidak tahu ataukah sudah tahu tapi pura-pura bertanya lagi? Tentu saja benar-benar tidak tahu. Semua budak perempuan itu dirantai tulang pihak pakutnya dengan rantai besi yang besar, bahkan rantai itu diberi beban dengan bandulan besi yang beratnya sampai berapa ratus kati, berat atau tidaknya bandulan besi itu tergantung pada tinggi rendahnya ilmu silat yang dimiliki masing-masing pihak. Yo Hang Leng menjadi gusar sekali setelah mendengar perkataan itu, tak tahan dia lantas berseru. Siapa-siapa saja yang termasuk dalam budak-budak perempuan itu? Cho An Yo Cu mengalihkan sorot matanya ke wajahnya Oh Hang Leng, lalu katanya. Apakah kau adalah Biao Hoa Leng Cu? Benar. Cho An Yo Cu segera tertawa getir. Kau yang membawa Buyung Im Seng datang kemari benar. Setelah tertawa getir lagi, Cho An Yo Cu baru melanjutkan. Budak-budak perempuan itu merupakan anggota perempuan dari perguruan Sam Seng Bun yang melanggar peraturan. Banyak manusia dan masalah yang berada dalam perguruan Sam Seng Bun tidak begitu ku ketahui dengan amat jelas, setelah Hong Bus yang tiba-tiba. Sekarang kau sudah tahu, apa yang hendak kau lakukan? Kan tanya Cho An Yo Cu. Besar amat nyalimu, berani berbicara dengan sikap seperti itu dengan diriku. Benar, nyaliku memang besar, karena aku sudah tak dapat membayangkan penderitaan lain yang jauh lebih tragis daripada dihukum menjadi budak dalam kota batu ini. Kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu itu, agaknya kau mengetahui amat jelas terhadap semua persoalan dalam kota batu ini. Masakah sebagai Toa Seng Cu dari perguruan Sam Seng Bun malah tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari kota batu ini seru Cho An Yo Cu keheranan? Mungkin kau tidak percaya, tapi dalam kenyataannya aku memang benar-benar tidak tahu. Karena persoalan apa kau datang kemari malam ini. Aku bermaksud untuk mengunjungi kota batu ini secara diam-diam. Cho An Yo Cu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata. Aku merasa keheranan. Apanya yang heran? Kau adalah Tong Seng Cu dari perguruan Sam Seng Bun, mengapa bisa berjalan bersama-sama dengan Bu Yung Im Seng sekalian? Apakah kau tidak merasa bahwa apa yang kau tanyakan itu kelewat banyak tegur hongbus yang dingin? Bu Yung Im Seng yang berada di sisinya segera menjuta seraya berkata. Cici, Toa Seng Cu mengajak aku untuk berjumpa dengan ayahku, Bu Yung Tiong Kim Cho An Yo Cu berseru. Apakah Cici pernah berjumpa dengannya tanya Bu Yung Im Seng lagi? Belum, belum pernah ku jumpai, tapi aku pernah mendengar orang menyinggung tentang dirinya. Dia memang berada di dalam kota batu ini setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, demi menyelamatkan ayahmu, apakah kau telah menggabungkan diri pula dengan perguruan Sam Seng Bun? Tidak, aku masih tetap merupakan Bu Yung Im Seng yang semula. Dari mana kau bisa kenal dengan Toa Seng Cu dari perguruan Sam Seng Bun? Kami-kami berkenalan belum lama. Kau bukan anggota Sam Seng Bun? Paling tidak hingga detik ini aku masih bukan terhitung anggota perguruan Sam Seng Bun. Co An Yo Cu, selain Yung Hang Ling tiba-tiba, dalam ingatanku, agaknya kau sudah terkena. Ya, tapi aku dulu mati tukas Co An Yo Cu dingin, racun yang berada di atas bungamu itu toh bukan racun yang tiada taranya di kolong langit, di dunia ini masih ada orang yang sanggup untuk membebaskannya. Tampaknya kau seperti amat mendendam kepadaku, bukan begitu benar, aku memang amat membencimu. Yo Hang Ling segera tertawa rawan. Apakah disebabkan Bu Yung Im Seng? Seandainya kau berkata demikian, anggap saja memang dikarenakan Bu Yung Im Seng. Yo Hang Ling segera menghela nafas panjang. Aai, seandainya dikarenakan persoalan itu, maka kau pun tak usah membenci diriku lagi. Kenapa? Karena aku sudah mempunyai suami Bu Yung Im Seng. Bukan, bukan Bu Yung Im Seng, Yo Hang Ling menggeleng, dia adalah Toa Seng Cu kalian. Co An Yo Cu menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian baru berseru. Sungguhkah perkataanmu itu? Buat apa aku mesti membohongi dirimu? Co An Yo Cu segera mengalihkan sorot matanya ke wajah KHO Bu Siang, setelah itu katanya. Toa Seng Cu, sungguhkah perkataannya itu? Benar, memang ada kejadian seperti ini, Hong Bu Siang segera mengakui. Sekarang, Bu Yung Im Seng masih tetap bebas, bila kau senang padanya. Aku tidak pantas, aku pun tak berani mempunyai ingatan seperti itu, tukas Co An Yo Cu cepat. Bu Yung Im Seng hanya merasakan jantungnya seperti ditusuk dengan pedang tajam, ibaratnya orang bisu makan empedu, sekalipun kepahitan namun tak dapat mengutarakan suara hatinya. Terdengarnya Oh Hang Ling berkata lagi, Kau sudah tinggal cukup lama di dalam kota batu tempat penyekapan para jago, sudah pasti hafal sekali, aku harap Kasudi membawa kami untuk memasuki kota batu tersebut. Kau toh istrinya Toa Seng Cu, mengapa kau tidak menyuruh Toa Seng Cu yang membawa kalian memasuki kota batu? Bu Yung Im Seng ingin memasuki kota batu untuk menengok ayahnya, bila kau bersedia membawa kami untuk memasuki kota batu, hal mana berarti pula telah membantu Bu Yung Im Seng. Co An Yo Cu termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya lagi, Bu Yung Kong Cu, apakah kau yang ingin memasuki kota batu ini? Benar, sahut Bu Yung Im Seng, andai kata Cici bersedia untuk membantu, aku pasti akan merasa berterima kasih sekali. Cukup mendengar kau memanggilku sebagai Cici, sudah sepantasnya kalau kuajak kau masuk, cuma, cuma kenapa kau harus menyaru? Menyaru sebagai apa sebagai perempuan? Bu Yung Im Seng menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, serunya tanpa terasa. Suruh aku menyaru sebagai perempuan? Benar, bahkan menyaru seperti perempuan seperti aku, rambut panjang terurai, baju compang-camping dan keadaannya mengenaskan seperti aku, hanya dengan care ini kau baru bisa memasuki kota batu. Dengan cepat Bu Yung Im Seng menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya. Kalau aku disuruh menyaru sebagai perempuan, hal ini benar-benar agak sulit bagiku. Kalau begitu jangan harap kau bisa memasuki kota batu, kau tak akan mempunyai kesempatan untuk memasuki ketiga buah pos penjagaan yang amat ketat itu. Kami dapat menembusi ketiga buah pos penjagaan tersebut, cuma saja setelah berhasil menembusinya, kami malah menjadi lebih tidak leluasa untuk maju atau mundur lagi, kata Hongbus yang kemudian. Kalau begitu, kau benar-benar tidak mengetahui akan rahasia kota batu tempat penyekapan kawanan jago persilatan ini? Aku benar-benar tidak tahu. Cho An Yewuchu tercenung sejenak, lalu katanya. Baiklah, asal kalian dapat menembusi ketiga buah pos penjagaan tersebut dengan selamat, aku akan menyambut kedatangan kalian di dalam sana. Setelah urusan ini bisa teratasi, aku pasti akan berusaha untuk mempergunakan dirimu dengan sebaik-baiknya. Itu urusan di kemudian hari, lebih baik dibicarakan di kemudian hari saja, kalau begitu kau boleh pergi, ucap Hongbus yang kemudian sambil mengulapkan tangannya. Cho An Yewuchu membalikan badan dan berjalan beberapa langkah ke depan, mendadak sambil berpaling katanya. Saudara Buyung, coba kemarilah. Pelan-pelan Buyung Im Seng maju ke depan menghampiri perempuan tersebut. Dengan suara rendah Cho An Yewuchu segera membisikkan sesuatu kepada Buyung Im Seng, lalu dia baru membalikan badan dan melompat masuk ke dalam kota batu. Hanya dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Perkataannya itu diutarakan dengan lirih, walaupun Hongbus yang dan Yol Hang Leng memiliki ilmu silat yang sangat liai, toh mereka tidak berhasil untuk menangkap apa yang sedang dia katakan. Menanti bayangan tubuh dari Cho An Yewuchu sudah memasuki kota batu, pelan-pelan Buyung Im Seng berjalan kembali ke tempat semula. Yol Hang Leng mencoba untuk menahan diri, tapi akhirnya tak kuasa juga untuk menahan diri, maka segera tanyanya. Apa yang dia katakan? Ia memberitahukan padaku bagaimana caranya untuk melarikan diri, ia tak percaya jika kami dapat menembusi ketiga buah pos penjagaan tersebut, tampaknya dia amat menguatirkan keselamatan jiwamu. Buyung Im Seng tertawa getir dan bungkam dalam seribu bahasa. Aku merasa amat heran, kembali Yol Hang Leng berkata. Heran soal apa? Menurut apa yang dia katakan, menjadi budak perempuan di dalam kota batu merupakan suatu pekerjaan yang tersiksa lahir maupun batin, tapi anehnya mengapa dia masuk kembali ke dalam perangkap setelah meninggalkan tempat itu. Tanda tanya. Aku pikir dibalik kesemuanya itu pasti ada alasannya, ucap Kong Bus Yang kemudian, hanya kita tak dapat memahaminya, terhadap persoalan seperti ini, rasanya kita pun tidak usah membuang banyak pikiran dan tenaga, asalkan sudah memasuki ke dalam kota batu bukankah segala sesuatunya akan menjadi jelasnya Yol Hang Leng mendongakan kepalanya memandang cuaca, setelah itu katanya. Rembulan sudah keluar, kita pun harus segera berangkat. Kong Bus Yang segera menghimpun hawa murninya dan melompat lebih dulu ke atas kota batu. Tiga orang lainnya pun buru-buru menghimpun tenaga dan menyusul pula dari belakang. Ketika mereka alihkan perhatiannya ke depan, tampaklah suasana di kota sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, rumah-rumah bagaikan gudang itu tampak setengah terang setengah gelap di bawah sinar rembulan selain tidak terdengar suara pun, juga tak tampak setitik cahaya lampu pun. Aku tidak melihat adanya suatu ancaman bahaya di tempat ini katanya Yol Hang Leng kemudian. Kong Bus Yang berpaling dan memandang sekejap ke arahnya, kemudian katanya pula. Seingatku keadaan luar dari kota batu ini tiada sesuatu keistimewaan apa-apa, tapi di bawah kota batu ini terdapat sebuah kota batu lain dan disitulah baru terletak inti dari kota batu tersebut. Oh, kiranya begitu. Aku tidak dapat memahami maksud dan tujuan orang yang mendirikan kota batu tersebut di masa lalu, tapi tempat ini memang merupakan sebuah bangunan yang luar biasa, suatu bangunan alam yang dikombinasikan dengan arsitek manusia sehingga terwujurlah sebuah kota batu yang nampak biasa dipandang dari luar tapi dasyat di dalamnya, bagaimana pintar dan lihainya seseorang, jangan harap mereka dapat memahami keadaan yang sebenarnya dari kota batu ini meski dia sudah tiba di sini. Oha, jadi maksudmu kota batu yang berada di sebelah atas sama sekali tidak mempunyai suatu keistimewaan apa-apa, tapi di dalam ruangan batu itu justru disekap jago-jago lihai dari kolong langit. Kongbus yang tersenyum. Andai kata dalam barak batu di dalam kota tidak dijumpai apa-apa, bukankah hal ini akan menimbulkan kecurigaan orang lain? Agaknya rahasia dari kota batu ini jarang yang mengetahui termasuk juga orang-orang dari perguruan kalian sendiri. Kongbus yang memandang sekeliling tempat itu tiada hentinya, seakan dia sedang menantikan sesuatu, sementara itu mulutnya tetap menjawab. Di dalam perguruan Sam Sengbun terdapat suatu peraturan yang amat keras, yakni sebelum mendapat izin dari Sengtong, siapapun dilarang memasuki kota batu ini. Apakah ada juga yang dekat dan melanggar peraturan tersebut? Tentu saja ada, cuma orang-orang itu tak perlu dihukum oleh pihak Sengtong, karena setelah memasuki kota batu, tiada seorangpun yang bisa keluar dalam keadaan hidup. Mengapa kami bisa selamat tanpa cedera apa-apa walaupun sudah menembusi kota batu itu? Tanya Nyo Hang Leng. Kongbus yang tertawa getir. Tidak banyak yang ku ketahui tentang rahasia dalam kota batu itu tapi jika kita melewati kota itu dalam siang hari, kebanyakan takkan mengalami kejadian tragis sebab semua rahasia di dalam kota batu ini baru akan muncul di malam hari saja, sementara itu dari sudut kota batu itu muncul segulung cahaya lentera yang berwarna biru. Waktunya telah tiba, mari kita segera berangkat, kata Kongbus yang kemudian. Selesai berkata dia segera berangkat lebih dahulu. Nyo Hang Leng mengikuti di belakangnya Kongbus yang sambil berjalan katanya. Mungkin dalam ruang Sengtong ada orang yang mengurusi kota batu ini, jika tidak siapa yang mengirim Chou An Yochou yang mendapat hukuman ke dalam kota batu sebagai buddha? Perkataanmu memang benar tapi kau jangan lupakan surat rahasia yang ditinggalkan seseorang dalam hiolo emas di ruang Sengtong, sebab orang itulah yang benar-benar merupakan otak dari perguruan Sam Sengbun ini. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka telah tiba di tempat lentera berwarna biru itu berada. Tampak sebuah tiang besi yang menjulang tinggi ke angkasa menggantungkan sebuah lentera yang terbuat dari kain biru. Nyo Hang Leng mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ia saksikan tempat tersebut merupakan sebuah tanah datar yang kosong, sekeliling tempat itu tiada sebuah bangunan apapun, dengan keheranan di Alantes berprikir. Mungkinkah bangunan di dalam kota batu ini disusun menurut barisan Patwa atau Kio Kiong dan lain sebagainya? Berpikir sampai di situ, dia lantas bertanya dengan cepat. Bagaimana caranya memasuki kota batu di dalam tanah? Tempat inilah pintu masuknya, bila lampu biru sudah dinaikan itu berarti saatnya telah tiba. Tempat ini merupakan sebuah tanah datar, lima kaki di sekeliling sini tiada bangunan apa-apa, coba bayangkan sekali lagi, mungkinkah kau tidak salah mengingat? Tidak bakal salah, aku masih teringat amat jelas tempat inilah yang kudatangi, mungkin juga kedatangan kita terlalu awal. Maksudmu di tempat ini bakal muncul sebuah pintu? Ya, sebuah pintu untuk masuk ke kota batu bagian bawah. Tergerak hati buyung imseng seolah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Seandainya dia sudah tahu kalau kau telah berhianat kepada perguruan Sam Sengbun, apakah tidak mungkin kalau secara diam-diam ia sengaja mempermainkan diriku? Bila dia mengetahui hal itu, sudah pasti tidak akan memusuhi diriku, dulu aku dikuasai oleh semacam kekuatan gaib. Tapi belakangan ini aku telah berhasil menghayati suaut hal dan persoalan itu telah berhasil kupahami, hal ini membuat aku semakin memahami apa makna yang sebenarnya hidup di dunia ini. Kau dapat membuang kedudukan yang tinggi untuk bertindak menuruti kebebasan hati, hal ini mencerminkan suatu keberanian yang sangat besar dan dibalik hal ini mengandung suatu teori yang mendalam sekali. Hong Bu Siang tersenyum Sejak masuk menjadi anggota Sam Sengbun ilmu silatku memperoleh kemajuan yang sangat pesat, semua jago-jago lihai dari seluruh kolong langit berkumpul di sini, setiap orang tak berani menyimpan kepandainya dan segenap kepandainya yang dilatihnya sepanjang hidup dipersembahkan semua kepada Seng Tong, hingga kepandainya yang terkumpul boleh dibilang tak terhitung jumlahnya. Asal seorang yang gemar belajar silat yang menghadapi keadaan seperti ini, niscaya tidak akan dibikin tergila-gila. Oleh karena itu, selama banyak tahun aku selalu melatih ilmu silatku dengan sebaik-baiknya, semua kepandainya ilmu silat yang ku senangi hampir semuanya ku latih dengan sebaik-baiknya, andai kata menjumpai hal-hal yang kurang jelas, segera ku undang semua orang yang memiliki kepandain itu dan memintanya menerangkan kepadaku. Keberhasilan yang dapat ku raih selama beberapa tahun ini, tak ubahnya seperti pendidikan yang sekaligus ku peroleh dari beberapa orang. Tapi belakangan ini aku mulai merasa semacam keterbatasan yang hanya bisa ku rasakan sendiri, jika keterbatasan tersebut kulanggar maka akibatnya hal mana akan memancing timbulnya suatu peledakan yang di luar dugaan yaitu akan mengalami jalan api menuju neraka yang amat berbahaya itu yang enteng paling banter akan cacat, tapi kalau sampai parah bisa berakibat kematian sebab bagaimanapun juga setiap manusia pasti memiliki suatu keterbatasan tertentu yang tak mungkin bisa dilanggar setiap orang. Apakah kau merasa bahwa dirimu sudah berada di tepi batas kemampuan yang bisa kau terima dengan kemampuanmu tanya Nyo Hang Ling kemudian? Benar, bila mana aku bersikeras untuk melatih diri lebih jauh, kendatipun tak sampai menderita jalan api menuju neraka, aku bakal diidapi penyakit gila silat, kalau sampai begitu maka kecuali berlatih silat tiada persoalan lain lagi di dunia ini yang kupikirkan. Untung saja kau belum sampai memasuki keadaan gila seperti yang kau maksudkan, katanya Nyo Hang Ling sambil tertawa. Sebenarnya maksud mereka semula adalah ingin menciptakan diriku menjadi seorang yang gila silat, sayang mereka lupa memperhitungkan akan sesuatu hal, soal apa. Mereka tak pernah memperhitungkan kalau kau bakal muncul di dalam Sam Seng Tong, Coba kalau kemunculanmu terlambat setengah tahun saja niscaya akan muncul suatu keadaan yang lain pula, kalau bukan badanku yang tak kuat menahan beban itu sehingga terluka, pikirankulah yang kena terseret ke dalam lingkungan yang melupakan segala galanya karena hanya dua macam akibat saja yang bisa kualami. Bu Yung Im Seng sekalian mendengarkan dengan penuh perhatian ketika mendengar sampai di situ tanpa terasa selanya. Akibat macam apakah itu? Pertama akan menjadi cacat badan dikirim ke dalam kota batu untuk dikurung, ketika aku berhasil menembusi keterbatasan tubuhku sehingga menjadi seorang manusia yang gila dan melupakan segala galanya. Orang gila, selanya Oh Hang Leng, orang itu toh menyerahkan kedudukan Toa Seng Coo dari Sam Seng Bun kepadamu dan minta kau melaksanakan tugasmu sebagai orang Toa Seng Coo, andai kata kau berubah menjadi seorang manusia gila yang tak beres ingatannya, bukankah hal ini menjadi sangat bertentangan sekali dengan maksud dan tujuannya semula? Mungkin saja mereka memang berharap aku bisa berubah menjadi seorang manusia, agar bisa mewakili mereka untuk membantai orang-orang yang berani menentang perguruan Sam Seng Bun. Banyak hal-hal yang di luar dugaan sekarang telah menjadi paham kembali, tapi kunci yang terpenting justru tak kau utarakan secara terus terang. Kunci apa? Yakni apa yang menjadi maksud dan tujuan Sam Seng Bun yang sebenarnya? Kalian mengumpulkan sekalian bajangan-bajangan cilik dari Liok Lim menjadi satu wadah, kemudian menyekap jago-jago lihai dari dunia persilatan dalam kota batu, kalau dibilang tujuannya untuk menguasai dunia persilatan dan memerintah dunia, tapi ada beberapa hal justru tak mirip. Hal ini sungguh membuat orang sukar untuk menduga maksud tujuan mereka yang sebenarnya. Aku sendiri pun tidak mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari perguruan Sam Seng Bun. Tapi jika kau bersedia menerangkan siapakah orang yang memberikan kedudukan tersebut kepadamu, kita pun tak akan sukar untuk menduga maksud tujuan yang sebenarnya dari Sam Seng Bun. Aku telah berjanji kepadanya, bahkan sudah bersumpah untuk merahasiakan hal ini, entah apakah maksud tujuan yang sebenarnya, tapi sikapnya kepadaku justru baik sekali. Mendadak terdengar suara gemerincing nyaring berkumandang dari bawah tanah. Tergetar hati Hong Bu Siang, segera serunya. Mari kita menyembunyikan diri lebih dahulu. Empat orang itu segera melompat dan menyembunyikan diri keempat penjuru. Ketika semua orang mencoba untuk menengok ke depan, terlihatlah di bawah lentera berwarna biru itu telah muncul di mulut gua. Mulut gua itu luasnya tiga depa dan cukup untuk dilewati dua orang secara bersama-sama. Orang yang pertama-tama muncul dari balik gua itu adalah seorang lelaki berbaju putih yang membawa sebuah lentera warna merah. Menyusul kemudian muncul empat orang manusia berbaju putih. Kecuali orang pertama mengangkat lentera merahnya tinggi-tinggi, tiga orang lainnya boleh dibilang menggembol pedang semua. Tampak orang yang membawa lentera itu membalikan badan dan berjalan menuju arah barat. Tiga orang manusia berbaju putih yang membawa pedang itu segera mengikuti pula di belakang orang yang membawa lampu itu. Tak selang berapa saat kemudian mereka sudah berbelok ke belakang rumah, keempat orang itu segera tertutup oleh sebuah bangunan rumah sehingga yang nampak tinggi lentera merah yang bergoyang di tengah angkasa. Apa yang telah terjadi tanya Nyo Hang Leng dengan suara rendah? Entahlah, ketika aku datang kemari malam itu, yang kulihat hanya lentera biru itu saja, sedang lentera merah dan manusia berbaju putih itu sama sekali tidak kelihatan. Aku sih merasa agak mengerti sekarang, katanya Nyo Hang Leng lebih lanjut. Apa yang kau pahami? Di dalam kota batu di bawah tanah sana ada orang yang mengurusi, bahkan semuanya diatur dengan sangat beraturan dan disiplin sekali. Mendadak Hong Busyang menarik turun kain cadarnya sembari berseru lirih. Ayo berangkat, kita masuk ke dalam. Setelah bangkit berdiri dia segera berjalan lebih dahulu ke arah depan. Lian Giyok Seng dan Buyung Im Seng segera mengikuti di belakang Hong Busyang dengan ketat. Dengan demikian Nyo Hang Leng malah tertinggal sendiri di paling belakang. Nyo Hang Leng mengetahui betapa berbahayanya keadaan waktu itu, dia kena didesak ke belakang karena semua orang khawatir kalau dia akan menjumpai marah bahaya nanti. Sementara itu Hong Busyang telah memasuki gua itu lebih dahulu. Tampak sebuah tangga batu menjulur ke bawah sana, ketika Buyung Im Seng menghitung secara diam-diam ternyata berjumlah 49 buah sebelum tiba di dasar gua. Dua buah tiang kayu yang menggantungkan lampu berwarna biru menerangi seluruh gua. Tempat itu merupakan sebuah tanah yang dasar seluas tiga kaki dengan sebuah dinding berwarna abu-abu menghalangi jalan pergi mereka. Di atas dinding berwarna abu-abu itu terdapat lima buah pintu yang terbagi menjadi pintu berwarna merah, kuning, biru, putih dan hitam. Warna di atas pintu amat menyolok sekali. Ditambah lagi di bawah sinar lentera berwarna biru, hal ini menciptakan semacam warna-warni yang sangat aneh. Hong Busyang memandang sekejap sekeliling tempat itu dengan celingukan, wajahnya kelihatan agak bimbang. Nyo Hang Leng segera berbisik lirih. Kita harus masuk melalui pintu yang mana aku lihat keadaannya sedikit tidak beres, bagaimana tidak beresnya tanyanya. Seingatku ketika memasuki kota batu tempoh hari, di sini hanya terdapat sebuah pintu kayu saja, mengapa sekarang dapat berubah menjadi lima buah pintu yang berwarna-warni? Hal ini membuktikan kalau apa yang kuduga memang tidak salah, sudah pasti ada orang yang secara diam-diam mengurusi kota batu di dalam tanah ini. Hong Busyang termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya, Ketika aku memasuki pintu dulu, agaknya pintu tersebut adalah pintu yang berwarna kuning itu. Perduli pintu yang manapun, kalau satu pintu bisa diubah menjadi lima pintu berwarna-warni, itu berarti tempat kedudukannya sudah mengalami pergeseran, kita boleh saja memasuki salah satu di antaranya secara sembarangan, toh akhirnya kita mesti beradu nasib juga. Kalau rejeki pasti bukan bencana, kalau sudah bencana dihindari, saudah Hong tak usah ragu-ragu lagi, sambung Lian Giyok Seng pula. Benar, sekalipun malam ini aku harus mati di dalam kota bawah tanah ini, toh aku sudah menunjukkan baktiku kepada ayahku, sekalipun harus mati juga tak akan menyesal sambung Buyung Im Seng. Mendengar semuanya itu, Hong Busyang segera menghela napas panjang. Aaai, agaknya bukan saja kalian bertiga tidak menyalahkan aku malah justru menaruh rasa percaya yang sangat besar terhadap diriku. Ya, walalupun kasih sayang kalian bertiga amat mengharukan, tapi perubahan yang terjadi sekarang jauh di luar dugaan, aku khawatir kalau setiap bagian dalam kota batu sudah mengalami perubahan pula. Menurut ingatanku, ketika pertama kali tiba di kota batu maka di luar pintu akan terlihat sebuah rak senjata dan di atasnya berjajar aneka senjata tajam. Sekarang rak senjata itu sudah dihapus, mungkin di balik pintu sudah mengalami perubahan besar, sekalipun demikian aku rasa kita tak usah bersama-sama pergi menyerempet bahaya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Warna kuning sebagai sasaran utama, aku bertekad akan memasuki pintu kuning tersebut terlebih dahulu. Kenapa saudara Hong mesti pergi menyerempet bahaya seorang diri serulian giyok seng cepat? Kami sudah berunding tadi bahwa kami bertiga akan bersama-sama masuk ke pintu. Situasi yang kita hadapi sekarang telah perubahan besar, tentu saja kita tak boleh melaksanakan menurut rencana semula, aku harap kalian berdua suka berada di belakang untuk membantu diriku bila mana diperlukan saja. Selesai berkata di alantes berjalan lebih dulu menuju ke pintu berwarna kuning. Mengapa kau tidak pergunakan kain kerudungmu itu tiba-tiba tanya Nyol Hang Leng. Dengan cepat Hong bus yang menggelengkan kepalanya berulang kali. Sekarang aku sudah menjadi Hong bus yang yang mempunyai kepala dan punya kaki, aku sudah bukan seorang toa seng cu yang punya nama tapi tak punya kekuasaan sehingga hak kekatnya seperti boneka saja. Sembari berkata dia sudah mendekati pintu kuning itu, kemudian kaki kirinya diayunkan ke depan menendang pintu tersebut. Belak aam, diiringi suara bentura nyaring, ternyata pintu kuning itu masih tetap utuh tanpa bergeming barang sedikit pun juga. Dari suara pantulan yang bergema dalam ruangan, Hong bus yang dapat mendengar kalau pintu kuning itu terbuat dari besi baja, hal ini membuatnya menjadi tertegun. Saudara buyung, katanya kemudian, pintu besi itu kuat dan kokoh, untuk menjebol pintu saja tidak gampang, tampaknya janjiku untuk menemukan kau dengan ayahmu sebelum kentongan ketiga nanti menjadi sukar untuk diwujudkan, perubahan situasinya sama sekali di luar dugaan orang, hal mana tak dapat menyalahkan Hong Chiampua, Marilah kita bekerja sama saja dan berusaha untuk menjebolkan pintu besi ini. Mendadak Hong bus yang membalikan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, lalu sepasang kakinya melancarkan serangkaian tendangan berantai, dalam waktu singkat dia telah melancarkan empat buah tendangan ke atas empat buah pintu yang berbeda. Terdengar suara dengungan keras berkumandang tiada hentinya, jelas keempat buah pintu yang lain pun terbuat dari baja semua. Diam-diam buyung imseng lantas berpikir. Lima buah pintu semuanya terbuat dari baja asli, kecuali itu tiada jalan tembus lainnya lagi, jika ingin memasuki lewat pintu besi itu, bukan saja membutuhkan alat juga tak akan selesai di dalam waktu singkat, tampaknya harapanku untuk memasuki kota batu pada malam ini sukar untuk diwujudkan menjadi kenyataan, sementara dia masih berpikir, Hong bus yang telah berkata lagi. Satu-satunya jalan sekarang adalah berusaha untuk merebut kembali pedang mestika dari tangan Samsung Cuguna mendongkel pintu besi itu. Tidak usah mendadak terdengar suara sedingin es berkumandang memecah keheningan. Pintu baja yang berwarna biru itu tahu-tahu sudah terbuka dengan sendirinya. Diam-diam Hong bus yang menghimpun tenaga dalamnya sambil bersiap siaga, setelah itu tegurnya, siapakah kau? Suara yang dingin bagaikan es itu kembali berkumandang dari balik pintu besi berwarna biru, tak usah kau tanyakan siapa namaku, tapi kau adalah Hong bus yang, kini kau sudah melepaskan kain cadar dan tidak mempergunakannya lagi, hal ini membuktikan kalau kau sudah terang-terangan hendak menghianati Samsung bun kami, bukankah demikian? Hong bus yang segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha, ha-ha, benar, aku memang sudah berhianat kalau didengar dari nada pembicaraanmu, agaknya kau adalah orang penting di dalam kota batu ini, mengapa tidak segera menampilkan diri untuk berjumpa? Suara yang dingin itu kembali berkata, menanti saatmu untuk berjumpa denganku sudah sampai, aku pasti akan menampilkan diri untuk menemui kau, cuma sekarang belum saatnya, kalau toh kau tak mau berjumpa denganku, tentu saja aku tak akan memaksa, tetapi kau membuka pintu besi itu, apakah ada maksud untuk menyambut kami masuk ke dalam? Ketika mencoba untuk melongok ke dalam, tampak di balik pintu biru yang terbuka lebar hanya kegelapan yang nampak, suatu kegelapan yang sedemikian pekatnya sampai melihat lima jari tangan sendiri pun tak bisa, tentu sama pemandangan di situ pun tak nampak jelas. Suara yang dingin kaku bagaikan salju itu tak lain berkumandang dari balik kegelapan tersebut. Terdengar orang yang bersuara dingin bagaikan salju itu kembali berkata, setiap manusia yang masuk melalui pintu besi ini, belum pernah bisa mengundurkan diri lagi dalam keadaan utuh, tapi kini kau masih memiliki kesempatan terakhir, asal kau dapat melakukannya, bukan saja kedudukan Toa Sengcumu bisa pulih kembali, bahkan kau pun diizinkan untuk turut mengetahui rahasia batu ini. Hongbus yang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia bertanya, kesempatan apakah itu? Membunuh ketiga orang yang berada di belakangmu sekarang. Dengan cepat Hongbus yang menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, aku tidak bersedia lagi memperoleh nama serta kedudukan sebagai seorang Toa Sengcumu. Suara yang dingin, kaku dan hambar itu menjadi marah sekali. Kau benar-benar ingin memusuhi perguruan Sam Sengbun? Soal itu mah tidak berani, tapi aku ingin sekali menyelidiki latar belakang yang sebenarnya dari perguruan Sam Sengbun. Lama sekali dinantikan namun belum kedengaran juga suara jawabannya, mungkin orang itu sudah berlalu dengan gusar. Akan tetapi pintu besi itu pun tidak ditutup kembali, jelas orang itu memang ada maksud untuk membiarkan mereka masuk ke dalam. Tiba-tiba Hongbus yang tersenyum. A.A.I., nampaknya perhitungan manusia tak dapat melawan perhitungan langit, di luar kota tadi kita sudah berunding hampir setengah harian lamanya entah berapa banyak tenaga dan pikiran telah terbuang dengan percuma, nyatanya setibanya dalam kota ini, semua pemandangan telah berubah, otomatis rencana yang kita susun dengan bersusah payah pun menjadi tak berguna sama sekali, berbicara sampai di situ, dia lantas beranjak dan masuk ke dalam pintu lebih dulu. Bu Yung Im Seng, Nyo Oh Hang Leng dan Lian Giok Seng segera mengikuti dari belakang dengan ketaturut masuk ke ruangan dalam. Dalam hati kecil ketiga orang ini, secara diam-diam mereka dapat merasa bahwa semenjak Hongbus yang melepaskan kain kerudung mukanya, maka segenap keandahan serta kemistriusan yang semula masih tersisa di wajahnya kini sama sekali tersapu lenyap. Dengan begitu ia sudah tidak lagi membawa kemistriusan dan kerahasiaan sebagai toa sengcu, melainkan mencerminkan kegagahan dan keperkasaan seorang jago persilatan. Demikianlah, baru berjalan sejauh dua kaki cahaya lampu di luar pintu besi sudah tak dapat menembusi lebih ke dalam, seketika itu juga suasana terasa gelap luar biasa. Dengan suara rendah Nyo Oh Hang Leng segera berbisik. Aneh betul, tempat ini gelapnya bukan kepalang. Tanda petik. Hongbus yang segera menghentikan langkah kakinya dan menyebut, Benar, andai kata dugaanku tidak seharusnya tempat ini telah diatur secara istimewa oleh seseorang yang ahli. Aku membawa korek api, tapi, bolahkah ku pergunakannya tanya Lian Giyok Seng? Coba bawa kemari, serahkan kepadaku pinta Hongbus yang. Lian Giyok Seng segera mengeluarkan alat pembuat api itu dan menyerahkan ke tangan Hongbus yang. Untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tak diinginkan, harap kalian segera menyebarkan diri ke sekitar tempat ini, bisik Hongbus yang kemudian. Selesai berkata, tangan kanannya segera diayunkan dan setitik cahaya api mendadak memancar kemana-mana dan menerangi ruangan lorong yang gelap gulita itu. Dalam pada itu, Bu Yung Im Seng, Nyo Hang Leng dan Lian Giyok Seng telah menyebarkan diri ke sekeliling tempat itu, sejauh Netsu memandang yang napak hanya dinding lorong berwarna hitam pekat, dinding itu bukan terbuat dari batu bukan pula dari tanah liat, tak bisa dijelaskan terbuat dari pecahan apakah itu. Tanpa terasa Bu Yung Im Seng mendekati dinding tersebut dan mencoba untuk merabahnya. Mendadak Nyo Hang Leng mengayunkan tangan kanannya mencengkeram tangan kiri Bu Yung Im Seng, serunya. Tak kalah jari tangan kedua belah pihak saling bersentuhan, bagaikan dia liri listrik bertegangan tinggi saja, kedua belah pihak sama-sama merasakan suatu perasaan yang aneh sekali. Tanpa sadar Bu Yung Im Seng membalikan jari tangannya dan balas menggenggam tangan Nyo Hang Leng, seolah-olah dia merasa khawatir kehilangan gadis itu. Apalagi ketika empat metu saling berpandangan, mimik wajah mereka segera berubah memperlihatkan suatu perubahan yang aneh dan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Seperti sahabat lama yang sudah banyak tahun tak bersua, ketika suatu ketika bersua kembali, kedua belah pihak sama-sama menunjukkan luapan perasaan yang amat besar. Seperti juga sepasang kekasih yang menghadapi mara bahaya dan jiwanya terancam, ketika mereka saling berpisah untuk menyelamatkan diri, tahu-tahu di suatu tempat bersua kembali tanpa sengaja. Mendadak saja Nyo Hang Leng mengerdipkan maktanya yang besar dan bulat, dua baris air metu segera jatuh bercucuran membasai pipinya. Pelan-pelan dia melepaskan diri dari genggaman tangan Bu Yung Im Seng Seraya berkata, Jangan kau sentuh dinding tersebut, mungkin dinding itu sudah dipolesi oleh racun yang amat keji. Bu Yung Im Seng menghela nafas sedih. A-a-a-i-i, terima kasih banyak atas teguran dari nona sahutnya lirih. Walaupun hanya sepatah kata yang hambar, namun seakan-akan telah menciptakan suatu jurang pemisah yang amat dalam di antara mereka berdua. Pelan-pelan Nyo Hang Leng mundur dua langkah dari tempat semula, lalu berkata lagi, Tempat ini sangat berbahaya dan aneh, jangan sekali-kali kau bertindak secara gegabah. Selesai mengucapkan perkataan itu, pelan-pelan dia mengundurkan diri lagi ke sisi tubuh Hong Busiang. Tiba-tiba saja Bu Yung Im Seng seperti kehilangan keberaniannya, dia segera melengos dan tak berani memandang lagi ke arah Nyo Hang Leng walau hanya sekejap pun. Sementara itu Hong Busiang telah menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, siapa yang sedang bertugas di sini lebih baik tak usah bersembunyi macam cucu kura-kura lagi. Kami hanya berempat, bila kalian tidak berharap kami. Masuk ke dalam, Harap tunjukkan diri untuk menghadang dan langsungkan suatu pertarungan, bila ada niat untuk memberi petunjuk kepada kami agar menambah pengalaman, harap kirim orang menjadi petunjuk jalan kami. Baru habis dia berkata terdengar seseorang telah menyahut dengan suara yang dingin dan dalam. Cepat padamkan api yang berada di tanganmu itu, dalam loroang ini penuh dengan benda yang mudah terbakar, Sekali terkena api maka kendatipun tubuhmu terbuat dari baja asli, jangan harap bisa lolos dari tempat ini dalam keadaan selamat. Andai kata lorong ini sampai terbakar, bukankah saudara pun akan turut terbakar dan mati di tempat ini? Berbicara demikian, kelima jari tangan kiri segera direntangkan dan pelan-pelan mencengkeram api yang masih membara itu hingga padam seketika, selain ringkas juga tak setitik cahaya api pun yang sempat melompat keluar dari balik telapak tangannya. Begitu api padam, suasana di dalam lorong tersebut pulih kembali dalam kegelapan yang mencekam, sedemikian gelapnya sampai untuk melihat kelima jari tangan sendiri pun sukar. Hongbus yang segera mendehem pelan, katanya, Kini aku telah memadamkan api penerangan kami, sekarang apa yang hendak saudara lakukan untuk menghadapi kami? Sebelum aku memperoleh perintah, paling baik kalau kalian jangan bergerak dari tempat masing-masing kata orang itu dengan suara yang dingin dan berat. Andai kata aku tak bersedia untuk tinggal di tempat. Kalau kalian benar-benar sudah tidak memikirkan soal memati hidup lagi, silahkan saja untuk berjalan lewat, aku tak nanti akan menghalangi jalan pergi kalian, Hongbus yang tertawa hambar. Kalau begitu, saudara seperti amat menghawatirkan keselamatan jiwa kami, kalau toh kita bisa berbincang-bincang, mengapa tidak segera memuncul kena diri untuk bersua? Tiba-tiba orang itu menghela nafas panjang. Aai, bukan loh enggan untuk menampakkan diri dan berusaha dengan kalian, sesungguhnya aku tak dapat untuk bersuah dengan kalian semua. Walaupun suaranya masih tetap dingin dan dalam, akan tetapi nadanya sudah jauh lebih lunak dan lembut, sehingga kedengarannya dia adalah seorang yang ramah. Hongbus yang termenung sejenak, kemudian berkata, dahulu aku pun pernah berkunjung satu kali ke dalam kota batu ini, hanya saja kedudukanku pada waktu itu sama sekali berbeda dengan kedudukanku sekarang, aku tahu, waktu itu bukankah kau masih menjabat sebagai Toa Sengcu dari perguruan Sam Sengun? Ya, seorang Toa Sengcu yang punya nama namun tak memiliki kekuasaan apa-apa. Orang itu seperti merasa gembira sekali, mendadak ia tertawa tergelak. Ha'ah, 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 konon nama besar Sam Sengbun di dalam dunia persilatan dewasa ini makin tenar dan ditakuti banyak orang, entah benar tidak kabar tersebut. Nama besarnya memang semakin tenar dan cemerlang, bukan saja melebih nama besar Siow Lim Pei serta Butong Pei bahkan hampir menguasai separuh dari dunia persilatan. Orang itu segera menghela napas panjang. Aa'ai, sayang sekali sudah hampir 30 tahun lamanya loho tak pernah berkelana lagi di dalam dunia persilatan, entah bagaimanakah pemandangan dunia persilatan dewasa ini? Pemandangannya masih tetap seperti sedia kalasahut buyung imseng tiba-tiba, hanya manusia dan keadaannya saja yang berubah, kini seluruh dunia persilatan telah diobrak-abrik oleh Sam Sengbun hingga suasananya kacau balau tak karuan, nada suara orang itu kembali berubah, berubah menjadi dingin dan berat seperti sedia kalah. Siapakah kau tegurnya? Aku adalah buyung imseng. Lohu belum pernah mendengar nama ini. Kau pernah mendengar nama buyung tiongkim selanya ohang leng tiba-tiba. Buyung tiongkim? Buyung tai hiap? Lohu pernah mendengar orang menyebutnya, cuma sayang tak berjodoh hingga belum pernah menjumpainya. Buyung imseng adalah kong cuh dati buyung tiongkim, buyung tai hiap tersebut, orang itu termenung beberapa saat lamanya, lalu berkata, harap kalian tunggu sebentar. Setelah membiarkan kalian masuk, itu berarti ia ada maksud untuk membiarkan kalian masuk ke dalam kota batu untuk melihat-lihat keadaan. Kalau toh sudah memutuskan untuk membiarkan kami masuk ke dalam kota batu, mengapa pada saat ini tidak membiarkan kami masuk ke dalam Lohu cuma berpikir demikian? Benarkah dia telah mengambil keputusan untuk membiarkan kalian masuk ke dalam kota batu ini? Lohu belum berani untuk menyatakan secara tegas, paling banter seperti Tanak Nasi kemudian, ia pasti sudah mengirim perintah kemari, kalau toh kalian berniat untuk memasuki kota, sekalipun terburu-buru rasanya juga tak perlu terburu nafsu. Seandainya perintah yang tiba di sini tidak memperkenankan kami masuk ke dalam kota batu, apa yang harus dilakukan? Hanya ada dua care yang bisa ditempuh, Pertama adalah kalian harus segera mengundurkan diri dari sini atau saudara sekalian harus mengandalkan ilmu silat untuk menerjang masuk ke dalam. Sekarang, mengapa kami tak boleh menerjang masuk dengan kekerasan sebab tindakan tersebut kelewat berbahaya? Kata orang itu sambil tertawa. Buat apa kalian pasti bersikeras untuk menyerempet bahaya dengan menyerbu masuk secara kekerasan, toh kemungkinan besar kalian akan diizinkan untuk masuk ke dalam kota. Saudara, kendatipun kau tak bisa munculkan diri untuk bersuah dengan kami, toh kami boleh tahu nama aslimu bukan selabuyung imseng lagi. Orang itu termenung sejenak, kemudian baru katanya. Lohu adalah Kiu Chiang, kakek berjari sembilan, Sio Sam San Lian Giok Seng segera menjura sambil berseru. Oh oh, rupanya Sio Lo Chiang Pua, maaf, maaf Sio Sam San tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Lohu betul-betul sudah hidup kelewat lama, puluhan tahun lamanya hidup terkurung dalam ruangan ini tak pernah melihat matahari, rembulan ataupun bintang, siapa tahu justru aku makin hidup usiaku rasanya semakin panjang saja. Bila seseorang ingin cepat mati, aku rasa hal mana bukanlah suatu pekerjaan yang kelewat susah, mengapa kau tidak bunuh diri saja tanya Nyo Al Hang Leng. Kembali Sio Sam San tertawa. Lohu pernah mempunyai pikiran semacam itu tapi bila ku bayangkan kembali ada suatu ketika bisa meninggalkan tempat ini, maka aku pun urungkan niat tersebut dan hidup lebih lanjut, siapa sangka sekali melanjutkan hidup, puluhan tahun sudah lewat tanpa terasa. Bergerak hatinya Oh Hang Leng setelah mendengar perkataan itu, diam pikirnya. Sekarang, secara resmi kami sudah menjadi musuhnya orang-orang kota batu, tampaknya kita pun tak usah kelewat merisaukan segala sesuatunya, mengapa aku tidak mencoba untuk mengadu domba? Siapa tahu kalau hal ini bisa mendatangkan suatu hasil yang sama sekali di luar dugaan. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Kalau kau dengar pembicaraan Loh Chiam Pual, agaknya kau adalah salah seorang yang ikut tersekap di tempat ini dan kau merasa sangat tidak puas bukan? Apakah kalian orang-orang perempuan bisa menaruh perasaan terharu terhadap orang yang sudah puluhan tahun lamanya disekap di sini? Dan kau telah kehilangan ilmu silatmu bukan si Yau Sam San segera tertawa dingin. Heeeeh, 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 jika Lohu sudah kehilangan ilmu silatku, tak mungkin aku bisa hidup sampai hari ini. Anehnya bukan saja Lohu makin hidup usiaku semakin panjang, bahkan semakin tua ilmu silatku juga semakin tangguh saja. Kalau memang begitu, mengapa kau tidak memberontak? Tohkah sudah tidak jari menghadapi kematian? Lama sekali si Yau Sam San termenung, kemudian ia berkata, Untuk mati di dalam perjuangan memang gampang, tapi kalau sampai melanggar sesuatu dan gagal dalam usaha itu baru sulit. Bila pemberontakan Lohu menderita kegagalan, bukankan aku akan menerima siksaan hidup yang lebih parah lagi? Nah, disinilah susahnya. Oh oh, kiranya begitu, tapi pandangan Bu Ampu terhadap soal kematian agak berbeda dengan jalan pemikiranmu. Orang bilang lidah perempuan tak berujung, nampaknya ucapan ini memang benar, kamu mempunyai pendapat apakah yang sangat hebat? Coba katakan kepada Lohu. Bu Ampu rasa, bila seseorang ingin mati, ditusuk dengan satu bacokan juga mati, dicincang dengan seribu bacokan juga mati, peduli bagaimanakah kera kematiannya, toh kematian yang dialami manusia tetap sama saja. Lagi pula kau masih punya ilmu silat, bila benar-benar ingin mati, tidak seharusnya menempuh kematian tersebut dengan jalan membunuh diri. Bila Lohu sampai mati, bukankah selama hidup aku tak bisa menyaksikan lagi matahari, rembulan serta bintang? Oh ha, rupanya kau hanya ingin melihat matahari dan rembulan saja, apakah di dunia ini kau sudah tidak mempunyai sanak keluarga lagi? Usia Lohu sudah begini lanjut, mana mungkin aku masih mempunyai sanak keluarga lagi? Mungkin mereka telah mati semua sebelum Lohu memasuki kota batu ini. Sekalipun sanak keluarga sudah mati semua, tentunya kau masih mempunyai beberapa orang sahabat bukan? Tentu saja Lohu mempunyai teman, cuma selama puluhan tahun kami tak pernah bersuah, aku tak tahu apakah mereka amsi hidup di dunia ini atau tidak, oleh karena itu satu-satunya pengharapan Lohu adalah ingin sekali melihat matahari dan rembulan. Ah ah ah, kalau begitu kau adalah seorang yang bernasib patut dikasihani, dalam hal yang mana Lohu patut dikasihani? Bocah perempuan, kau jangan semelarangan mengacobelo teriak siau semsan dengan gusar. Eh eh eh, eh eh ha, kenapa mesti gusar? Ucapanku yang manakah yang tidak benar? Orang yang bagaimanapun kesepiannya, dia pasti masih memikirkan seseorang, tapi kau hanya ingin melihat rembulan dan matahari saja, apakah hal ini tidak patut dikasihani? Bu Yung Im Seng yang menyaksikan kejadian ini, diam-diam lantas berpikir di hati. Orang tua ini sudah puluhan tahun lamanya disekap di dalam kota batu, wataknya pasti berangasan sekali, bila dia menggodanya dengan ejekan-ejekan semacam itu, bukankah hawa amarahnya akan segera berkobar? Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar siau semsan membentak marah. Budak busuk, kau berani bersikap kurang ajar kepadaku? Rasakan sebuah pukulanku ini. Di tengah bentaknya nyaring, segulung angin pukulan yang mahadah sayaknya dengan cepatnya menerjang ke depan. Walaupun terasa serangan itu ditujukan ke tubuh Nyo Hang Leng, namun gelombang angin serangannya yang kuat membuat setiap orang yang berada di dalam lorong itu dapat merasakannya semua. Nyo Hang Leng segera mendorong sepasang telapak tangannya bersama ke depan, dia maju selangkah lalu melepaskan pula sebuah pukulan yang sangat dasyat. Lalu segera Bu Yung Im Seng menghimpun tenaga dalamnya sambil melepaskan sebuah pukulan untuk membantu Nyo Hang Leng secara diam-diam. Ketika tenaga kekuatan dilancarkan kedua belah pihak sudah hampir saling membentur, Nyo Hang Leng baru tahu kalau dia bukan tandingan lawan, terasa angin pukulan yang dilepaskan musuhnya sangat kuat dan dasyat, membuat darah di dalam tubuh Nyo Hang Leng bergetar keras dan tanpa sadar mundur selangkah dari posisi semula. Serangan yang dilancarkan Bu Yung Im Seng meski bukan dilancarkan langsung ke arah tenaga lawan, akan tetapi dia pun dapat merasakan getaran lawan yang memantul balik, hal mana kontan saja membuat hatinya bergetar keras, pikirnya. Penaga dalam yang dimiliki orang ini benar-benar liai dan mengejutkan hati, setelah menyambut sebuah serangan tadi, Nyo Hang Leng pun secara diam-diam merasa terkejut sekali, akhirnya dengan cepat. Seandainya dia melancarkan sebuah serangan lagi, niscaya aku bakal terluka di ujung telapak tangannya. Tapi keadaan yang dihadapinya kini ibarat menunggang di atas punggung harimau, terpaksa ia harus mempersiapkan diri secara diam-diam untuk menyambut serangan berikutnya. Siapa tahu keadaan sama sekali di luar dugaannya, mendadak si Yau Sem Sem tertawa terbahak-bahak.